Bisa menjadikan lapang hatinya ketika kita ditolimi Maka kemudian setidaknya ada beberapa poin yang menjadikan kita tenang Satu, apapun kedoliman yang kita dapatkan Sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Tenang kita Tidak ada yang kemudian melesat dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Sampai daun yang jatuh saja Allah tahu kok Apalagi kedoliman yang menimpa kepada kita Tenang kita Setidaknya kita membulak balik pikiran kita Diwulak balik pikirannya itu salah satunya Ya difikirkan sisi-sisi yang bisa menjadikan kita tenang Itu yang pertama Yang kedua Yang bisa kemudian kita lakukan untuk melahirkan kebaikan kepada kita adalah Orang itu mendolimi kita bisa jadi karena dosa-dosa kita juga kepada Allah Dan Allah kirimkan orang-orang itu untuk menghukum kita Supaya digugurkan dosa-dosa kita Enak Jadi jangan mentang-mentang ditolimi Kemudian merasa benar terus dihadapan Allah juga enggak boleh Oh mungkin ini gara-gara saya kurang ini Mungkin saya kurang itu ada orang yang mendolimi saya Walaupun itu tidak menghalalkan kedoliman orang kepada kita Ini jangan sampai kita berpikirnya kayak pencopet ya Pencopet itu kalau ngambil Barangnya orang Kalau kemudian misalkan handphone yang diambil Dia akan ngomong saya ambil ini karena dia jarang sedekah Dia menjadi petugasnya Seakan-akan petugasnya Allah untuk mengingatkan Tidak boleh juga Saya pernah pak Bawa handphone dua dari pekalongan Naik bis ke Jakarta Yang diambil yang bagus Yang jelek ditinggal Saya kemudian SMS Pak tolong dikembalikan pak handphonenya itu Butuh saya nomernya pak Saat itu kan belum ada layanan penggantian nomor hilang ya Itu banyak nomor hilang pak Nanti saya ini Dijawab pak ternyata Pencurinya sempat jawab Saya itu nyuri handphone kamu Karena kamu itu jarang sedekah Jadi tolong anggap aja ini sedekah kamu ke saya Loh bingung kita Tapi ternyata ya memang begitu Harusnya kita mikir Oh mungkin saya jarang sedekah gitu Walaupun itu tidak menghalalkan antum untuk mendolimi orang loh ya Jangan habis dari sini malah tidak faham Dari awal tadi sampai ini tidak ada yang faham Yang faham ini Oh saya mendolimi dia itu karena dia pantas didolimi Tidak juga Makanya kemudian yang kedua itu menjadi sarana kita Untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwasannya Jangan-jangan kita ini punya dosa Bukan jangan-jangan kita pasti punya dosa kepada Allah Allah kirimkan orang yang mendolimi kita Ibarat kata Ini kalau gelas pak Gelas itu Kocok-kocok gitu loh pak Supaya kemudian yang nempel-nempel pada gelas itu rontok gitu Makanya kemudian Allah kirimkan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan orang yang mendolimi kita Karena itu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan kemaksiatan kita Yang pasti kita lakukan di masa lampu atau di masa kemarin Allah rontokkan gitu Makanya kemudian kalau orang terdolimi itu Ini peringatan buat saya semuanya Kalau orang terdolimi itu tidak boleh merasa benar terus dihadapan Allah Dia harus merasa bersalah Oh jangan-jangan saya pernah gini sudah Akhirnya apa? Enak kita Yang ketiga kata para ulama Kalau kita didolimi orang Maka sesungguhnya kalau kita habis-habiskan Kemudian tidak memaafkan Kita habiskan terus untuk kemudian membicarakan orang yang mendolimi kita Habis waktu kita dan akhirnya tidak bisa beraktifitas dengan yang jauh lebih baik Dan kita khawatir kalau kita disibukkan Untuk kemudian ngomongin orang yang membenci kita terus menerus Akhirnya kita disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat Banyak hal yang kemudian jauh lebih bermanfaat